Assalamualaikum Wr Wb Selamat siang kepada sauduruku peternak ayam nusantara Jadi hari ini saya mau sharing cara mengatasi ayam kurus, ayam krepeng, ataupun ayam putar Jadi kepada sahabat-sahabatku semuanya yang masih baru bergabung di channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Biar update video-video terbaru seputaran ayam disini tidak ketinggalan tentunya Karena disini menggunakan bahan alami saja Cuma mengambil di sekitar rumah, tidak perlu beli Jadi disini mengobatin ayam ataupun mengatasin ayam yang kurus Menggunakan obat herbal ataupun obat alami Jadi seperti apa videonya, kita simak dulu Kita langsung mengambil bahan-bahannya dulu Kita mengambil dari daun ini Ini kalau di tempat kalian Ini daun apa nih Pastinya itu sudah tahu ya Ini daun apa nih Kalau disini itu daun kersam Tapi kalau di tempat kalian itu gak tahu juga Di tempat masing-masing Ini sebagai ramuan tambahan Kita mengambil daun-daunnya saja Dari pucuk-pucuknya dulu Mengambil pucuknya dulu Seperti itu Mengambil daun muda saja yang muda saja yang diambil Ambil secukupnya Ambil secukupnya sekira ayamnya cukup Kemudian saya mau ambil lagi di sebelah sana Karena ini masih kecil Jadi disitu tidak mau ambil Kita ikutin saja Karena obat-obatan itu tidak perlu beli Kalau saya sendiri ini tidak perlu beli Tidak perlu buang mudal Oke Saya mau ambil disini dulu ya Ini daun apa? Nah pastinya Anda itu sudah tahu ya Pastinya sudah tahu Anda itu ya Oke saya mau ambil pucuknya saja Karena ayam itu banyak Lumayan banyak Saya ambil dua ya Dua lembar Oke Kita bawa lagi ke rumah ya Oke Jadi kalau ada tambahan yang lain Silahkan tambah yang lain Kalau ada itu ditambah dengan kunci Ataupun sama kunyit ya Oke lor Kita siapkan blender ya Siapkan blender Kemudian Sediakan air Sediakan air Kita ambil secukupnya air Cukupnya air Kemudian Tambahkan lagi dengan kunyit ya Kunyit kalau ada Kalau ada lagi dikasih kunci ya Jadi biar nafsu ayam itu semakin bertambah Kemudian Kacang panah ya Kacang panah Jangan digoreng ya Jangan digoreng Ini kacang panah yang mentah Ya Kacang panah Kemudian disini Siapkan Ini digunting dulu ya Biar tidak Biar tidak lembat untuk prosesnya Oke Ini daun kersam ya Daun kersamnya kita gunting-gunting dulu Gunting-gunting dulu Sebelum di blender Oke Kemudian Ini pun sama Kalau ada pisau Pakai pisau lor ya Ini kunyitnya Ambil yang tua lor ya Jangan ambil yang mudah Ambil yang tua Ambil yang tua ya Ambil yang tua Oke Setelah selesai Kita Masukkan semuanya Di dalam blender Masukkan Yang ini dulu ya Setelah halus Kita masukkan yang Daun kersam Sama Daun papaya Oke Masukkan Biar Airnya kurang Kita tambahkan lagi Oke Nanti buat campurannya ya Oke Sudah selesai blender Kita sediakan wadah ya Sediakan wadah Tempat pakan Tempat pakan Kita langsung Dituang Kemudian 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 Kita siapkan lagi Kita siapkan lagi Dengan pur Ini pur Karena ini Untuk ayam tua Ini kalau Ayam-ayam yang Dibasal Ayam yang Dibasal Boleh dikasih 5,92 Untuk perdaging Untuk perdaging Tapi ini 5,94 Ini untuk ayam buras Seperti itu Tapi Kalau boleh tuh Dikasih Sama 5,92 Dan 5,11 5,11 Ini pur Daging Pur daging Dicampur Sama Pur tulang Seperti itu Kalau misalnya Ayamnya itu Tulang kecil Jadi harus Dikasih Pur tulang Ya Oke Kemudian Dikasih Ini Yang terlalu banyak Karena Ini Tercampur Ayamnya Ayam yang Tua dan Muda Ini Jangan terlalu Banyak Jangan terlalu Banyak Biar Dihabiskan Sama Ayamnya Jangan Terlalu Banyak Supaya Langsung Habis Seperti itu Jadi Warna Hijau Jadi Warna Hijau Ini Cara-cara Saya Untuk Merawat Ayam Yang Malas Makan Ataupun Ayam Yang Kurus Seperti itu Ini Saja Dikasih Bawang Putih Pun Lebih Nyaman Karena Kemarin Ayam Saya Sudah Dikasih Bawang Putih Sekarang Saya Tidak Dikasih Bawang Putih Ini Kalau Ada Bawang Putih Kalau Belum Dikasih Bawang Putih Karena Ayam Saya Sudah Dikasih Dulu Kepanasan Ayam Oke Setelah Ini Mengembang Kita Langsung Dikasih Sama Ayam Ya Langsung Kasih Sama Ayam Oke Kita Langsung Dikasih Ayam Karena Paginya Ayam Saya Sudah Dikasih Makan Tapi Ini Buat Tambahan Jadi Ayam Ayam Yang Kurus Yang Pucat Ini Saja Bisa Mengatasi Terlalu Banyak Supaya Habis Ini Pahit Ini Pahit Ini Pahit Bercampuran Dengan Daun Pepayanya Itu Pahit Seperti Itu Oke Kemudian Kita Yang lain Dulu Terlalu Banyak Dikasih Nanti Tidak Habis Ayam Tidak Dimakan Terlalu Banyak Terlalu Banyak Eh Terlalu Banyak Tidak 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 Langsung Disantap Oke Kalau Mau Langsung Dilolohkan Itu Pakai Sebet Pun Gak Apa Loh Ya Tapi Ini Karena Ayam Banyak Ya Kalau Disebet Kan Nantinya Setengah Jang Gak Siap Gak Selesai Selesai Dikit Dikit Biar Makan Walaupun Tidak Banyak Makannya Penting Makan Semua Penting Dimakan Semua Terlalu Banyak Perketahuan Baik Terlalu 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 jernih jangan terlalu banyak nih karena tidak dimakan nantinya nih obat pahit Hai nih cemuh Hai nanti terlalu banyak apa eh ah kalau yang satu ini pahit pun dimakan Oh iya cemurah cokor bala ajam tua oke yang disini masih belum nih ini ayam saya yang mau digrading nantinya angin ribut angin ribut namanya angin ribut 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 angin ribut